Intro Intro Ihh kasihan dia kan pah.. WOOOOO Lagi Lagi gue Nongol mulu sih, nongol mulu Biar kaya gue dong nongkrong di atas nih Disini seru nih lihat pemandangan Nangkering gimana orang kaki gue diikat begini Ma, tenang Lo, Jill, lo ngapain? Aldo Ini, Mama, lo Siapa, nak? Ini, ini, temen Mabar Aldo tadi Eh, saya disini lagi namutin kalian, ya Is, Mama, lo kenapa sih, Jill, PMS? Hantu, Mas, gak ada yang PMS, Kak Aku orang udah mati juga Gini, Mas, Mama, aku emang kayak begini Kenapa? Tau, semenjak tahun-tahun pulang, Mama, kerjanya marah-marah mulu Oh, masalah asmara, ya? Dari jadi manusia sampai sekarang udah jadi hantu Juga kerjanya masih marah-marah mulu, kok Memangnya, Bapak, kamu pergi kemana? Gak tau, kalau misalnya aku udah tau, udah pasti yang mau samperin ke sana Oh, iya, ya Gak coba ditelepon dulu Udah, Kak, udah ada kali tuh seribu kali Aku jalan puling, tapi gak ada kabar juga dari Papa Udah meninggal juga kali itu Hah, mulut lo dijaga, ya? Eh, aduh, aduh, maaf, Tan, maaf, maaf, maaf Emang udah berapa lama gak pulang? Udah tiga, Kak Tiga tahun? Tiga menit Eh, kocil yang bener-bener haji Bercanda, ya elah Udah tiga abad, Kak Ya, belum terlalu lama sih Bisa Tiga abad Gak nyoba cari suami baru aja, Tak Kan tata hantu cantik Gak, suami saya the one and only Tuh, Ma, contoh Maksud Papa apa? Papa nyuruh Mama biar jadi hantu juga gitu Eh, bukan gitu Maksud Papa itu Contohin dia itu loh Masih, walaupun suaminya udah meninggal Tapi dia tetap inget gitu loh sama suami Ya, kalau membentukan suaminya kayak Rezar Hardian Atau Boy William Atau Raffi Ahmad gitu Mama bisa ingetin Tapi kalau kayak Papa Ya, kita bicarakan dulu sih Eh, Mama tega amat sih Kenapa? Gak suka Kalau gak suka ikut aja sana sama hantu itu Idih Males banget aku Terus, jadinya gimana nih tante hantu? Kita juga mau pulang Gak boleh Eh, tadi dimarah-marah him Sekarang gak boleh pulang Kalian gak akan keluar dari sini sampai ada orang yang membuka dari luar Coba telpon dulu tuh Mamamu Rem Aduh, jangan om Jangan kok Aduh, saya bisa-bisa dibunuh om Kok misalnya ditauin saya mainin ke sini? Terus, gimana dong? Gimana kalau misalnya kita bantu tante hantu buat cari suaminya? Ya, tapi nyari di mana? Gampang! Dunia mah udah modern Coba kita cari lewat Facebook aja Memangnya ada di Facebook ya? Ya, gak tau dong tanya Kita belum nyari nih Betul-betul Suami tante itu punya Facebook gak? Biar aku add dulu nih Oh, ada-ada Namanya dia itu Kanan Buset, ada namanya Makanya tadi gak ada namanya Suami saya itu selalu up to date kalau masalah sosial media Nanti dia main Facebook, saya main TikTok, or something like Twitter Terus anak tante? Kerja cari uang Pasti anak tante tuh huyul ya? Kok kamu tau? Jangan-jangan kamu anak saya lagi? Nggak, aku anak manusia dong Tan Oh, kirain Terus gimana? Udah ketemu belum suami saya? Belum nih Tan Tapi nama suami tante beneran kanan Kenapa gak kiri aja? Kiri itu suami pertama saya Pokoknya Kalo kalian gak ketemuin suami saya Saya gak akan izinin dari pulang Tan Kalo misalnya mau nyekap itu minimal dikasih minum apa kek? Minum boba kek? Atau apa gitu dikasih biar kita gak kelaperan Biar gak kehausan Kalo misalnya kayak gini kita mau dikasih makan apaan? Sawang Kalian disini numpang wifi dirumah saya loh ya Jadi tolong kalian tau diri Kenapa mama ngeliatin papa kayak gitu? Baru nyadar ya kalo misalnya suaminya ganteng Mama lagi mikir kok bisa ya Mama cuma punya satu suami Jadi mama mau berapa? 11? 19? 20 aja deh Hei bentar ya Soalnya saya ada panggilan sedikit dari ibu EFT dan airway Karena bakal ada pengajian disini Karena saya sebagai sesepuh desa ini Harus hadir disana Sebentar ya Main hilang-hilangan aja nih hantu Udah kayak cowok aja Lo lupa sama jenis kramen lo sendiri aw Yang dibilang Aldo itu bener Kenapa lo protes? Wih main nyari-nyariin orang aja lo Lo juga tuh kalo misalnya ujian juga paling-palingan remet Itu lo liat tuh PRnya diselesain dulu Kalo misalnya gak selesai gue bibeng juga lo Jangan sampe lo balik ke daratan gara-gara salah orang Udah udah Pulang 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 Ah oh my god Aduh ini gue ketemu fotonya Emang lo tau foto suaminya si mba-mba itu? Engga Yaudah kalo emang gak tau terus lo ngapain ngomong gitu loh Insting gue sih ya Yang mengatakan kalo misalnya ini suaminya mba-mba itu sih Tapi Hmm Kayaknya dia terlalu sempurna untuk jadi suami setan ini deh Yaudah kalo itu ganti aja mah kalo misalnya terlalu sempurna Hah? Mama ketemu? Hah? Beneran mah? Nih liat Emang gapapa kalo misalnya kita bohong nih Yaudah gapapa kali om ini semua kan demi kebaikan kita Emangnya om mau terus ngedekem di rumah gini Tapi gimana kalo misalnya rencana kita gagal? Kan ada rencana A sampe Z yang udah kita bahas Enggak curang Liat google lagi Heuuu Lihatlah betapa bodohnya manusia-manusia ini Heuuu Pengen ngatain Tapi ini orang tua Takutnya gue kena azab lagi Yaudah gitu kita panggil hantu mba-mba yang tadi aja Gimana cara manggilnya? Coba tiruin itu deh suara ayam pincang kali Kukuru yuuu Itu kan suara ayam normal Ya kan namanya juga suara ayam sama aja Oh mau dia pincang gak punya kaki juga Tetep aja suara kayak begitu Masa kalo misalnya ayam pincang suaranya jadi Hmmmm Kan gak mungkin Ayam dari abad keberapa tuh pak Ayam bunyinya Hmmmm Hmmmm Jadi curiga deh Sebenernya apa-apa sih ikutan ajaran sekitnya sesat ya Halo Saya kembali Dan saya gak peduli Hai manusia pengen gue musnahin aja Pengen gue ajang kesini nih Nah dasarnya di beban aja di bumi Kasih itu udah mati masih aja keliaran di bumi Bikin susah orang aja Shhhhhh Jangan berisik nanti rencana kita gagal Mbak Ini kita udah temuin ya suami mbak nih di facebook Mana? Coba liat Itu beneran suami saya Ya bener lah Secepat itu kalian nyarinya Iya Tiga abad lo saya nungguin Makanya jangan cuma nungguin Tapi berusaha nyariin juga dong Iya sih Tapi kok gak ada foto profilnya Ya gak tau ya tau Cuma tanya saya Ya tapi suami saya gak kerja di PTB Cari Cinta Sejati Ehm 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 Itu kayaknya udah pindah kerja deh Hehehe Masa sih Yang penting gak udah ketemu nih Terus sekarang kita boleh keluar gak nih? Tapi gak ada fotonya Ya yang penting namanya sama kan Tan Iya sih Tapi kan Tapi apa lagi sih? Terus kapan saya bisa ketemu? Nanti kami atur jadwal deh mbak Tapi yang penting sekarang kita keluar dulu lah Di rumah ini Udah deh Udah deh Cari apaan tuh? Cari kunci Apaan lagi? Perasaan tau tuh tinggal begini aja Pintunya udah langsung ke kunci deh Ya itu kalo misalnya cara tutupnya gampang Tinggal Tutup deh Tapi kalo misalnya bukanya Saya juga gak tau Masih belajar Hehehe Tapi bentar deh Sebelum nemu kuncinya Saya mau tanya Kalian nipu saya ya? Hah? Nipu gimana maksudnya? Nyari orang cuma lewat HP sih Ih gak percaya banget deh Coba sebutkan ciri-ciri suami saya Hmm Cirinya ya Ehm Tinggi Matanya dua Giginya lumayan putih Rambutnya lurus Salah Salah gimana? Suami saya itu rambutnya keriting Eh eh Sekarang udah dilurusin kok rambutnya Iya beneran Bohong Berani-berani ya Kalian bohongin saya Kita gak bohongin kok Wuh Gak bohongin gigi lo Udah ma Mau Bahaya nih Bahaya ke tahap kecil Mamaku bisa lagi marah-marah gini Dia bisa teriak-teriak Ngamain bangunin satu airway Hehehe Mana mungkin Kan mama kamu hantu Nah itu dia Airway dunia hantu yang bangun Gimana nih Gak tau Coba pokok dobra aja deh Kok mau ah Lah kenapa Pintunya terlalu kotor Udah bendeb banget Hehehehe 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 Hehehe Waktunya kursi Oh jika mau kursi Oke Gini Eh enggak enggak Gak bercanda doang kok Guys Keluar sekarang Gak tau Mama coba-coba aja lupa semua hal nih Sama, tapi mama inget gak nama mama siapa? Ya enggak, sampai lupa nama mama juga kali, pak Ngeblank, tadi ngeblank, maaf ya Halo, ganteng Oh, aduh, 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 aduh Saya tahu kok, saya ganteng, tapi, tapi, tapi kamu bukan tipe saya, sumpah Udah, udah, kamu pergi, kamu pergi, kamu pergi, 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 pergi Pedean banget, siapa juga yang mau sama situ? Yah, pingsan, maaf ya, aku gak bisa nolong, tangan gue keiket soalnya Aduh, mama, ya, mama pake acara pingsan segala, gianu Tolongin tuh, camer lu, pingsan abis ngeliat gue Aduh, mama, 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 mama tolong Randy, ma Loh, ma, mama dateng beneran? Ya ampun, tante, makasih banyak aku udah dateng Makasih apaan, pasti kamu kan yang ngajarin di kesini Enggak, tangan, beneran, sumpah, bukan aku Randy, kamu ini kurang ngajar banget ya, disuruh si piring marah layapan di sini Iya, ma, main bentar aja kok Sekarang juga kamu pulang Mas, mas siapa, woy, ini Ibu Ida Kamu ngomong sama siapa? Enggak, tangan, enggak, bukan sama siapa kok Hantu yang ada di belakang emak-emak gala itu adalah suami saya Beneran, mana sih hantunya? Mas Eko Kamu ini kemana aja sih, udah tiga abad gak pulang Maafin aku Ini siapa? Itu anak kamu Wah, udah besar ya Usianya dia udah 300 tahun Anjir, ini kenapa badan melo begini jadinya nih? Diam gak lo? Gue lagi nyaksiin momen haru ini Kok saya bisa di sini? Iya, tadi Mama tidur sambil jalan-jalan gitu Kalian semua kenapa nangis? Enggak apa-apa kok, Tan Aneh nih semua nih Bentar deh, kok ciba-ciba bisa lihat hantu? Oh iya, iya Adalah kan Tante Ida gak bisa lihat Mau dilihatin juga Ma, ma, ma Ma, ma Ma, ma Ma, ma Ma, ma Ma, bangun Ma Gue bingsan lagi Aduh, pusing banget Pak Mama Aduh Aduh Ren Ren Ren, Mama Mama bisa lihat Lihat hantu, Ren Tante Tante Aaaaaaah Wow Tenang, Ma Aku juga lihat kok Maksud kamu? Jangan takut Saya cuma mau mengucapkan terima kasih S-s-s-s-s-s-saya Iya Karena kamu sudah kesini Dan sudah membawa suami saya Suami apaan? Saya janda Oh, jadi selama ini kamu tak pulang Karena ikutin janda Hehehe Wah, baru juga ketemu Udah perangannya Kone gak mau pulang Tapi tiba-tiba Ingatan aku baru ke rumah ini Hilang Terserah Maaf, ganggu om Tante Ih, rah Aku udah ngeliatin gue semuanya Sih, karena gue cuma Manggil om sama tante doang Ya kamu duluan Manggillah om tante Om tante gitu Maksudnya tuh apaan? Disitu tuh ada banyak Ada om tante hantu Om tante kunti Ada om pocong lah sebagainya Pawel, kamu kan juga Bisa dipanggil om tante Maksud kamu apa? Yang jelas dong Hampuskan lo dimarahin kunti Ah, dia lu pada ah Jadi gini Om tante hantu Sama tante hantu Ini saya mau komplain dikit nih Kenapa wifi nya jadi lele Gini ya jaringan Jaringannya Udah minta wifi Protes lagi Gak ada bersyukurnya Kamu jadi manusia Karena aku cuma menyampaikan Argumen tang Cetan Cetan Ini tinggi banget Bahasa lu pake argumen-argumen segala Udah kayak S3 aja lu Rasanya kamu anak yang selalu Minta wifi tetangga itu ya? Iya Kok om tempe sih? Kentang Saya kentang Bukan tempe Rasanya tahu deh Udah selesai kan masalahnya Pulang yuk Udah jam 11 malem ini Hah? Udah jam 11 malem? Hah? Hah? Lu ngapain lo tante hantu Ya tegok Ah malu-malu Gini lo gini setan Hehehe Iya ya lupa Ini pocong Lupa jati diri Tapi tugas aku belum selesai Astaga Terus kamu ngapainnya deh tante Kalo misalnya gak kerjain tugas Tadi suara diganggu sama setan-setan ini mah Fitnah fitnah Patah lo fitnah Hehehe Emang siapa tadi nyor-nyorin buku belakang gue? Gak kok bener ga sih? Bukan gue Jadi kalian kesini cuma mau buat ngerjain tugas? Iya tan Ya kan mamanya gak ngasih tasnya buat minta wifi kita Buat bikin tugas Makanya dia jadi kesini deh Karena disini itu Wifi kita masih terjangkau gitu Ya ampun Masa sih tante bilang kayak gitu? Hmm Udah bikun deh Ya udah boleh Sekarang gini aja Kalo emang kalian mau bikin tugas dan terhalang wifi Kalian dapet aja ke rumah tante Habisin wifi nanti sepuasnya Asalkan itu buat bikin tugas tante support sepenuhnya Wah serius tan Duarius Wah besok kalo gitu gue ke rumah lo ya Ngerjain tugas yang lain juga Dengan senang hati Pintu rumah gue dan pintu hati gue selalu terbuka lebar Wah bentuk lo Aduh mana sepanjil Aduh badan gue pegel banget kayak abis dihajar 100 orang Kalo dihajar 100 orang beneran lo mah udah mati sekarang Lo ngapain sih pagi pagi udah bangun aja Mana aja matahari itu di sebelah barat Ini tuh emang udah sore Aduh Aduh Anak badis apaan yang bangun jam 4 sore begini Mampus deh gue kan sekarang ada jaji mau ngerjain tugas sama Randy Randy Yuuu Randy Yuuu Anansi lo Ih Betul ini ya ngomong-ngomong Tutupin aja tuh mama lo gak marah-marah Aduh tuh di dalam Sekarang mama gue tuh udah baik banget Udah kayak bidadari dia mah Masa sih Wah lagi ngerjain tugas ya kalian ya Nih tante ada jajar ada minum juga ada puding juga nih Dimakan ya supaya gak ngantuk ya Iya tan iya Yaudah kalo gitu tante masuk dulu ya Yang semangat kalian ngerjain tugasnya Oke makasih mah Gue serius nanya deh ini Mama lo kenapa Tapi nih ya hipotesis gue nih Kayaknya nih Kemarin itu mama kebisa kayak begitu pelitnya kara-kara Dia tuh kayak dibisikin sama si hantu cowok itu deh kayaknya Loh itu bukannya mimpi Lah emangnya bilang mimpi siapa Kira tadi malem gue mimpi Kayak gue masuk ke rumah kosong Habis itu gue ketemu sama pocong kunti Dan hantu-hantu lainnya gitu Itu beneran kali Makanya lo jangan tidur mulu Anjir Jadi semalam itu gue beneran ketemu hantu Uuuu Jukk 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.